Sahabat ODIBI, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Mencari Tujuan Hidup. Mari kita menjalani hidup hari ini seolah Anda akan menghadap Allah esok hari. Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul Salah Mencari. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1-14 berkata, Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sahabat ODB, ayat emas hari ini diambil dari Yohane 1, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Setelah menghabiskan jutaan dolar dalam proyek yang telah berjalan 40 tahun, para ilmuwan masih belum bisa berhubungan dengan makhluk luar angkasa. Namun penelitian itu terus berlanjut. Robert Jastrow, direktur Mount Wilson Institute, berkata bahwa ia berharap bisa menemukan makhluk yang lebih unggul dari manusia, tidak hanya secara teknis, tapi juga secara moral dan rohani. Jastrow dan para rekan ilmuannya berharap bahwa peradaban makhluk luar angkasa yang berusia miliaran tahun akan bisa menjelaskan mengapa kita ada di dunia, dan bagaimana kita bisa mengatasi kecenderungan diri untuk merusak. Kecenderungan yang membuat kemajuan dalam teknologi persenjataan menjadi hal yang menakutkan. Ketakutan bahwa umat manusia akan menghancurkan diri sendiri dan juga kerinduan terdalam untuk menemukan arti hidup mungkin menjadi alasan munculnya banyak buku dan juga film populer tentang makhluk luar angkasa. Dalam bukunya Show Me God, Tunjukkan Allah Padaku, Fred Heeren membahas minat pada makhluk luar angkasa itu. Manusia ingin teman yang lebih mulia, tetapi tidak terlalu mulia. Manusia mencari pengantara, tetapi yang sama dengan kita sebagai sesama makhluk tiptaan. Alangkah menyedihkan, manusia mencari di tempat yang salah untuk sesuatu yang telah Allah sediakan di dalam Kristus. Alkitab mengatakan bahwa ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tercatat dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Yesus telah menunjukkan Allah dan membuka jalan bagi kita menuju hidup yang kekal. Sahabat ODB, untuk memiliki pandangan yang jelas tentang Allah, fokuskan perhatian Anda kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.